Joko Arianto serta Ivan Santoso harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Semarang akibat aktivitas perjudian yang mereka jalankan. Berdali mencari tambahan penghasilan, kedua warga suruh Kabupaten Semarang ini nekat menjadi pengepul judi kuda lari yang dilakukan di kolam pemancingan miliknya. Ancaman hukuman 10 tahun penjara tak menghentikan mereka melakukan aktivitas haram ini. Karena dalam sehari mereka bisa meraup penghasilan sebesar 500 ribu rupiah dari perjudian. Tak hanya melayani pemasang judi secara langsung, keduanya juga membuka layanan SMS untuk pelanggannya. Warga yang besar dengan merebaknya perjudian ini pun melapor kepada petugas. Sudah berjalan selama satu tahun ini, dan anggota kami melakukan penggrip kandi di kolam panjang tersebut dan didapat BB berupa uang 200 ribu HP rekapan-rekapan dari saudara Joko Arianto dan Ivan Santoso. Petugas kini berupaya memburu bandar judi yang berada di balik merebaknya penyakit masyarakat ini. Masyarakat juga dihimbau agar melapor kepada petugas jika menemukan adanya perjudian di lingkungan sekitar. Yudha Arianto melaporkan untuk NET.